selamat menikmati memposting beberapa konten-konten beberapa materi-materi pembelajaran pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia bagaimana sejarahnya hingga lahirnya bahasa Indonesia baik secara politis dan juridis nah selain itu saya sudah menyediakan 4 link materi karya ilmiah yang berkaitan tentang sikap bahasa Indonesia dan minat baca atau literasi keempat dari link materi ini merupakan karya tulis ilmiah saya bahan diskusi kita pada hari ini itu terkait dengan 2 hal yaitu sikap bahasa dan minat baca nah masing-masing topik ini akan didukung oleh 2 link materi sebagai materi pendukung untuk sikap bahasa itu materi 1 dan 2 untuk minat dan baca itu materi 3 dan 4 ini menjadi bahan pembacaan kalian untuk menjawab 2 topik permasalahan pada forum diskusi 1 nah untuk mengerjakan forum diskusi 1 silahkan klik forum diskusi 1 setelah membaca materi pertemuan hari ini silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut 1 bagaimana cara menumbuhkan sikap bahasa yang positif mahasiswa terhadap bahasa Indonesia ingat keseluruhan jawabannya maksimal 250 kata begitu pun juga pada topik kedua permasalahan kedua bagaimanakah cara meningkatkan minat baca dan budaya literasi bagi mahasiswa di pergurung tinggi maksimal 250 kata juga untuk menuliskan jawaban atau untuk mengemukakan pendapatan tentang 2 permasalahan ini silahkan klik replay atau balas disini tidak perlu dimulai dengan menyebutkan nama langsung saja menulis dengan 1 kemudian diikuti pendapat atau gagasan anda terhadap 2 permasalahan di atas jadi jawaban yang diberikan ini itu berdasarkan pengetahuan yang kalian miliki jadi silahkan kemukakan pendapat kalian tentang 2 hal ini nah tentu sebelumnya harus ditopang atau sebelumnya kalian harus membaca keempat link materi yang sudah saya sediakan di pertemuan 2 nah waktu mengerjakan forum diskusi 1 ini saya sediakan selama 1 hari sesuai jadwal misalnya jadwalnya adalah hari ini pukul 9 hingga pukul 10 maka pengimputan jawaban atau submitting jawaban kalian akan berakhir akan ditutup pada pukul 10 esok hari agar jawabannya bagus kalian bisa mengonsep dulu jawabannya di note atau citatan di hp atau di laptop silahkan rancang atau konsep jawabannya kemudian saling terus ditempel atau dipastrikan disini kemudian klik submit sekiranya itu saja jangan sampai lewat dari waktu yang ditentukan beberapa jam ke depan kalian punya waktu banyak waktu untuk mengelaborasi keempat materi-materi ini nah tentu setelah membaca materi ini kalian sudah memiliki tambahan gagasan tambahan pengetahuan tentang dua topik permasalahan yang akan kita bahas pada forum diskusi 1 saya harapkan kalian semua berpartisipasi pada forum diskusi 1 ini terima kasih wabillahi taufiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati